Intro Salam Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui Renungan Malam dan lagu pujian Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa Terpujilah namamu ya Tuhan Atas penyertaan Tuhan kepada kami semuanya Sehingga kami pada malam hari ini Dapat bersuka cita dalam kehidupan yang kami nikmatin dari Tuhan Ya Tuhan Kami akan menerima firmanmu dan lagu pujian yang kami sampaikan Kiranya itu menjadi berkat bagi seluruh orang yang mendengar Ampuni segala dosa kami Agar kami dapat menerima berkat-berkat Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Aot unang hoja baru alejesus Aot semudarmu Mangon dihonahu Tunga tudia Nama apardosa Nama apardosa Marhaporusan Dibaheni Hupu Hupu Mago Armu Aot 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 Taiti Hotu Haku Tupak Punguan Ni nahi nokomu Dohot mudarmu Yang menjadi renungan kita malam ini Saya ambil dari Johan Nes Pasal 10 Ayat 10B Demikian firman Tuhan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Yang menjadi pokok renungan kita malam ini adalah Hidup berkelimpahan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Kehidupan yang berlimpah Adalah kehidupan baru yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita Kehidupan ini bukanlah kehidupan kita yang lama Tetapi adalah kehidupan rohani yang bersemangat Yang telah mengatasi kehidupan kemerosotan dalam dunia yang kita alami ini Dalam kehidupan yang kita alami saat ini Dimana keberadaan kehidupan kita Tidak sepenuh seperti yang kita harapkan Sebagai orang yang berlimpahkan Kita harus berusaha untuk mencari kehidupan berkelimpahan yang Yesus janjikan Mari kita perhatikan dan mengamati Domba Kita akan melihat domba-domba Ada yang gemuk Ada yang kuat Dan ada yang lain Tampak segar dan penuh aktivitas Namun Selalu ada saja Domba yang tampak suram dan lesu Begitu juga Bila kita mengalami Mengamati pohon anggur Pohon mangga Kita dapat melihatnya secara jelas Bahwa ada sebagian pohon menghasilkan banyak buah Yang segar dan manis Tetapi Ada juga Yang tidak berbuah Berbuah sama sekali Pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah ini Mengingatkan kita Bahwa Mereka menyianyikan bidang tanah yang mereka tempati Saudaraku Seiman Dari keterangan renungan kita Yang telah digambarkan seperti pohon di atas Apakah pengajaran yang kita bisa dapat dari pengamatan ini Mari kita melihatnya Baik domba dan pohon-pohon buah Keduanya mempunyai sifat Untuk menghasilkan aktivitas yang berharga Tetapi Tidak semua mempunyai hidup yang berkelimpahan Sebagian orang Kristen Hidup dengan seturut kepada Tuhan Dalam segala sesuatu Dalam doa Maupun dalam perkara-perkara kecil Yang pertama kali kita Sebelum memulai aktivitas Adalah Kita berdoa Agar sesuai dengan kehendak Allah Kita harus selalu Mengucap syukur Damai dan sukacita Dalam Kristus Yesus Karena sampai saat ini Kita diselamatkan Dengan nafas kehidupan Kita sebagai orang Kristen Yang hidup dalam berbagai tantangan Jangan sekali-kali Dengan menempatkan diri sendiri Sebagai pusat untuk memenuhi Keinginan kita sendiri Kita harus ingat Berdoa atau melayani Untuk memenuhi keinginan diri sendiri Seringkali Mendatangkan Penderitaan Kegelisahan Yang akibatnya Tidak ada damai Di dalam hati kita Saudara yang saya kasihi Perbedaan kehidupan Kristen Dalam kehidupan sehari-hari Maupun di gereja Tentunya Tidak dapat dipungkiri secara jelas Dan terlihat Ada di antara jemaat itu Kenapa? Karena kehidupan yang mereka terima Ada yang berkelimpahan Tetapi Ada pula yang hanya menerima Sedikit Marilah Kita melihat kehidupan Elia Sebagai contoh Isabel ingin membunuh Elia Dan Elia Melarikan diri Ke Be sebar Dalam pelariannya Elia Kelelahan Sehingga ia jatuh Dan tertidur Di bawah Sebuah pohon Dalam tidurnya Elia didatangi Seorang Melaikat Tuhan Dan membangunkannya Dan menawari makan Melaikat berkata Bangunlah Makanlah Sebab Kau Kalau tidak Perjalananmu nanti Terlalu jauh Bagimu Maka Bangunlah Elia Lalu makan Dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Ia berjalan Empat Puluh hari Empat puluh malam Lamanya Sampai ke gunung Allah Yakni Gunung Horeb Seperti Elia Kita pun dalam menjalani kehidupan ini Ada masa-masa Iman kita lemah Perjalanan hidup Yang harus kita tempuh Baik itu Iman Kerohanian Dan dalam pelayanan Adalah Perjalanan yang jauh Dan kadangkala Membuat hati kita Menjerit Dan frustasi Tetapi Seperti Elia Kita harus dipenuhi dengan Rohnya Sehingga Kehidupan kita yang terdalam Menjadi Penuh Semangat Sebuah kehidupan yang berlimpah Adalah Kehidupan yang dapat Menyelesaikan Perjalanan Yang Tuhan Tetapkan Bagi kita Untuk Mencapai Gunung Allah Yang Kudus Amin Tuhan Memberkatinya Kita tutup Di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Atas Firmanmu Dimana Tuhan Selalu Mengingatkan kami Di dalam Perjalanan Kehidupan kami Saat kami Lemah Tuhan Mengingatkan kami Agar kami Tidak penuh Kelitihan Dan frustasi Tetapi Kami selalu Mendekat Kepada Tuhan Karena Tuhan Telah Berjanji Kepada kami Sebentar kami ya Tuhan Atau yang akan Istirahat Malam ini Kiranya Tuhan lah Yang tetap Menjaga Kehidupan kami Ampuni Tuhan Dosa kami Terima kasih Tuhan Memberkati Amin Terima kasih